Papua merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan kekayaan budaya dan juga tradisinya Tak heran jika kamu bisa menemukan banyak suku yang masih memegang keguh nilai-nilai luhurnya Dikutip dari beberapa sumber, kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku dengan bahasa yang berbeda-beda Selain masih memegang keguh nilai dan norma adat, mereka juga masih mempercayai adat-istiadat yang diturunkan nenek moyang mereka hingga sekarang Dari sekian banyak suku asli di Papua, berikut kami rangkup menjadi lima suku yang paling unik yang ada di Papua Suku Asmat Kamu tentu sudah sering mendengar salah satu suku yang ada di Papua ini Suku Asmat merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua Hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik Melalui seni ukir, suku Asmat percaya mereka dapat mengenang arwah nenek moyang mereka Seni ukir juga dianggap sebuah ritual sakral dan sebagai cara komunikasi mereka kepada leluhur Selain itu, suku Asmat juga terkenal dengan tarian tobe yang khas Dahulu, tarian ini dilakukan ketika ada perintah perang dari kepala suku Nah, sekarang, tarian ini digunakan untuk menyebut tamu sebagai penghormatan Tarian ini dibadukan dengan nyanyian yang membakar semangat dan diiringi musik lifa Para penari menggunakan manik-manik di dada, rok dari akar bahar, dan daun-daun yang diselipkan pada badan mereka yang melampangkan bahwa mereka dekat dengan alam Suku Dhani Selain suku Asmat, suku Dhani menjadi salah satu suku paling populer di Papua Suku yang mendiami daerah kegunungan yang menempat di seluruh wilayah Kabupaten Jaya Wijaya Suku ini diketahui juga mendiami sekitar wilayah di Lembah Bali Keunikan suku ini adalah mereka mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai Atau rumah berbentuk kerudut yang terdiri dari dua lantai dan terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerudut yang terbuat dari jerami atau ilalang Suku Dhani juga terkenal akan tradisi ekstrimnya yang bernama Itipale Atau tradisi mengamputasi jari sebagai tanda bukti kasih sayang dan lengkapan rasa kehilangan Selain rasa kasih sayang, jari yang dipotong juga membutuhkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan Suku Korowai Suku Korowai dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon Mereka tinggal di atas pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15-50 meter Suku Korowai membangun rumah di atas pohon pertunjuan agar terhindar dari minyata puas dan juga gangguan dari roh jahat Suku ini juga takut terhadap keserangan laleo atau iblis yang kejar Suku Korowai mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mabdi, Papua Populasi mereka saat ini diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang Menariknya lagi, hingga 1970, masyarakat suku Korowai tidak mengetahui keberadaan manusia lain Sehingga masyarakat suku ini menganggap mereka adalah satu-satunya manusia yang hidup di bumi ini Suku Muyu Suku Muyu adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar sungai Muyu yang terletak di sebelah timur laut Merauke Bahasa yang digunakan adalah bahasa Muyu Orang Muyu juga menyebut dirinya dengan istilah kati Yang berarti manusia sesungguhnya Meskipun tinggal di pedalaman, mereka memiliki alat tekan diri yaitu kulit terang dan diajik Masyarakat suku Muyu juga dikenal bekerja keras dan memiliki tekad yang kuat Siri ini masih dimiliki oleh orang-orang Muyu sampai saat ini Suku Muyu dianggap sebagai suku pedalaman yang paling pintar Orang suku Muyu menyebuti mayoritas fungsi penting dalam struktur birokrasi Provendiguer Suku Amungme Terakhir, suku Amungme merupakan salah satu suku unik yang ada di Papua Suku Amungme bisa dikatakan sebagai suku Papua di wilayah timur Indonesia tersebut Tabarnya juga sebelum prepot ada, mereka adalah orang-orang yang mendekati wilayah pertambangan besar tersebut Mereka pun menyebut gunung yang dijadikan penampangan emas di impetan prepot dengan tambah penembang kawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!